Intro Hai Kuliners, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafia dan juga baik-baik saja ya. Nah kembali lagi nih di Kuliner bareng Kanza yang pastinya bakal nemenin teman-teman kuliner semuanya untuk kita memasak-masak nih. Yang pastinya di episode ini juga gak kalah menarik dengan episode-episode lainnya ya. Ada episode yang spesial nih karena kita akan memasak masakan yang super menarik yang pastinya dapat menginspirasi ibu-ibu maupun sobat kuliner yang ada di Jakarta. Penasaran ya seperti apa? Tapi Kanza ingetin lagi ya, kalau misalnya ini kan kita memasak-memasak nih. Kalau misalnya sobat kuliner juga ingin memasak, jangan lupa sebelum memasak selalu mencuci tangan. Kalau bisa untuk memasak untuk orang lain, kalau bisa menggunakan masker. Nah penasaran ya hari ini kita akan memasak apa saja sih? Langsung aja yuk kita intip bersama-sama. Selamat menikmati. Hai gimana tadi udah lihat kan gimana cuplikan-cuplikan menariknya yang pasti saya yakin. Sobat kuliner di rumah pasti penasaran gimana sih semenarik apa episode kali ini dengan masakan-masakan Nusantara yang pastinya kece habis. Seperti apa tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lihat gimana memasaknya setelah ini. Hai Sobat Kuliners. Nah sekarang Kanza sudah bersama Chef Deddy. Oke Chef Deddy, tadi kan kita juga udah melihat nih kita akan memasak apa aja sih di episode kali ini. Ya yang untuk menu pertama ini juga spesial karena menunya tuh mewah. Namun masaknya simple ya Chef ya. Betul ya. Apa sih kita mau masak apa ini Chef? Kita mau masak cumi, cumi bakar sama udang. Tapi bagaimana cepat gak? Oke. Ngayo-ngayo lah. Siap. Cumi bakar, sambal kecombrang. Kecombrang. Betul banget. Nah saya juga pengen dimak, kecombrangin sih Chef. Iya. Iya, mak comblang maksudnya. Gak apa-apa. Yuk langsung aja kali ya. Ini apa dulu nih Chef yang disiapkan. Oke, cuminya langsung disiapkan. Nanti cumi ini kita marinasi di sini. Oke, jadi cuminya sebelum kita masak ya. Sebelum kita olah itu di marinasi terlebih dahulu. Marinasinya isinya apa aja Chef? Biasa garam merica. Oke, garam merica. Kemudian juga kita kasih bumbu kunyit ya. Bumbu kunyit. Atau biasanya bilang bumbu kuning bukan Chef? Bumbu. Gak terlalu, apa namanya tuh. Amisnya bilang. Amis, betul. Jadi diberi kunyit teman-teman dimarinasi dengan garam merica dan juga bumbu kunyit atau bumbu kuning kita biasa sebutnya. Ini berapa lama untuk marinasinya Chef? Sebentar aja, paling juga 1-2 menit. Oke, jadi sebentar aja karena ini pengen quick ya, cepat. Gitu, 1-2 menit aja. Kemudian nih udang. Ini ada udang juga. Kita pepas ya. Untuk isi di sana. Siap, jadi udang ini kepalanya udah dihilangkan dan juga buntutnya juga sudah dihilangkan. Jadi bener-bener cuma dagingnya aja ya Chef ya. Jadi kalau misalnya anak jaksal sekarang bilangnya isinya daging semua. Daging semua. Oh, brolannya daging semua. Kayak kita sekarang juga ngobrolin daging nih. Yaitu masakan-masakan yang pastinya sehat, bergisi dan juga bikin kita semangat. Karena apa yang masuk ke dalam diri kita ini kalau misalnya nikmat dan enak, bikin kita semangat juga ya Chef ya. Betul banget. Kalau boleh tahu ini tadi pakai cumi 2 potongan besar ya Chef ya? Betul. 2 cumi 2 ekor besar. Itu 1 cumi 125 gram. Wow, 1 cumi berarti adalah 125 kilogram. Salah banyak banget dong itu. 125 gram. Kemudian dikasih juga, ini udangnya dipotong halus ya Chef ya. Kalau boleh tahu udangnya berapa gram nih Chef? Ini udang sekitar 100 gram. 100 gram. Terus abis itu tadi seperti yang tadi kan saya bilang isinya harus daging semua. Kemudian dihancurkan atau dihaluskan Sobat Kuliners. Campur ini juga. Sama ya, supaya tidak amis juga ya Chef ya. Betul, nambah rasa juga. Nambah rasa, kemudian juga menghilangkan rasa amisnya seperti itu. Kita tambahkan ini sebagai pengikat. Ini maizena. Maizena, oke jadi ditambahkan maizena di udang yang sudah kita haluskan. Supaya lebih terikat ya Chef ya. Kemudian kita tambahkan bawang, kemudian biar agak pedas. Oke, jadi kalau misalnya untuk cabai itu adalah sesuai selera juga ya Chef ya. Kalau memang suka pedas, supaya terasa lebih hangat bisa ditambahkan cabainya. Nah jangan lupa nih diberi seasoningnya. Diberi garam, diberi penyedap rasa, kemudian juga merica gitu. Merica itu memang supaya menimbulkan rasa-rasa hangat juga ya Chef ya. Betul, jadi dihancurkan nih. Terus, jadi kalau misalnya untuk merica, kemudian juga penyedap rasanya itu sesuai selera ya Chef ya. Kalau misalnya Chef yang sekarang ini menggunakan berapa banyak Chef? Tadi, berapa jumput tadi ya? Dua ya? Dua. Oh, jadi tadi udang yang sudah kita haluskan, yang sudah dicampur dengan bumbu-bumbu, dimasukkan ke dalam cumi gitu. Jadi cuminya memang diambil yang besar ya, kebutuhannya juga supaya bisa dimasukkan isiannya tersebut. Isiannya udang. Nah kalau misalnya teman-teman mau ngisi dengan contoh kayak tahu gitu, boleh ya Chef ya? Boleh. Boleh. Bebas. Masaknya nggak ada ini ya, masak bebas, apalagi buat sendiri, bebas. Betul, masak itu tidak ada standarnya, harus seperti ini, harus seperti itu tidak ada. Jadi itu terserah yang masak, tapi kalau misalnya dijual ya Chef, kalau misalnya dijual, ya harus sesuai apa yang diinfokan kepada pelanggan, betul ya Chef ya? Sesuai apa yang ingin kita jual gitu. Oke, sesuai apa yang? Misalkan daging, apa tuh, wagyu ya wagyu, lokal ya lokal gitu ya. Siap, jadi sesuai yang kita jual, oke. Itu dibakar langsung atau dimarinasi lagi Chef? Kita kasih ini ya, Boleh tahu apa itu? Kecomrangnya tadi. Oh oke, betul. Ladi kan ada kecomrangnya ya, jadi dikasih kecomrangnya. Agak pedas juga dikasih. Dikasih apa ini ya namanya ya? Kecap, soyuk, kecap aja. Kecap, sahup. Kecap, tapi yang sudah dicampur dengan bawang, kemudian diberi cabai, betul ya Chef ya? Betul. Kita dicampur aja. Dibantu? Oke, apinya api sedang? Api sedang. Api sedang, nunggu panas dulu nih ya. Oke, seperti hati yang panas kalau melihat aku dia dengan yang lain. Chefnya gak relate, Chefnya gak relate, mohon maaf Chef. Ini kayaknya, ini kayak obrolan anak saya deh. Oke, langsung aja dibakar. Jadi tadi abis dikasih kecap itu tidak perlu dimarinasi terlalu lama ya Chef ya? Tidak terlalu, karena nanti juga kita siram lagi. Disiram lagi, baik. Jadi tadi ini saya kira itu udangnya akan dibakar terpisah, ternyata udangnya itu dimasukkan ke dalam cuminya. Jadi nanti waktu kita potong ya Chefnya di dalamnya udah include ya, udah include tuh. Udah ada udang, kemudian udah ada berbagai ramah-ramah di dalamnya. Waduh, ini wanginya juga mulai. Ini kalau boleh tahu, kita bakarnya berapa lama ya Chef? Itu kalau cumin gak terlalu lama sih ya. Tapi yang pasti, jangan terlalu panas agak apinya. Oke, karena mungkin di dalamnya juga ada udang, supaya udangnya juga matang merata ya Chef ya? Jadi mungkin kira-kira butuh berapa lama? 5 menit atau 10 menit? 5 menit lah. Oh, 5 menit aja juga sudah bisa matang. Jadi dalamnya juga gak terlalu keras ya kalau digigit ya, jadi masih juicy gitu. Wow, kayaknya enak nih ya. Jadi cumin itu kan identik dengan kekenyalannya gitu. Jadi kalau tingkat kekenyalannya sesuai atau sempurna, rasanya pun lebih enak. Betul ya Chef ya? Betul. Oke, disini sudah ada dua nih. Oil dikit ya. Oil, jadi diberi minyak. Supaya apa nih Chef kalau diberi minyaknya? Supaya gak lekat di sini ya. Supaya? Gak lekat nih. Oh, supaya tidak nempel di pannya gitu. Ini kurang berapa lama ya Chef? Sekarang sudah lapar nih. Biar matang dulu. Biar matang dulu. Nah, kalau misalnya kayak 10 menit gitu, kira-kira di dalamnya sudah matang belum ya Chef? Oke, jadi kalau boleh tahu nih setelah kita bakar, akan diapakan lagi nih Chef? Itu tinggal disajikan aja, nanti disiram lagi sama saus. Wow, sangat simpel ya berarti ya. Jadi tadi tinggal kita siapkan aja cuminya. Tinggal kita mau tambahin makan pakai nasi gitu ya. Oh, betul sekali. Nah, kalau misalnya kita masak ikan kan biasanya kita dimarinasi dengan nanas tuh Chef. Kalau misalnya cumi tidak perlu ya? Tidak perlu. Oke, kalau ikan cumi kayak gitu ya. Ya memang salsa-salsa bubu yang taburkan itu memang bikin menambah rasa ya. Betul. Apa namanya tuh? Cita rasanya jadi kaya. Kemudian juga bikin di bibir itu lumer gitu ya. Pokoknya enak banget. Jadi ini juga bisa menjadi ide jualan juga ya Chef ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang memang suka jualan, suka memasak. Nah, bakat memasaknya jangan disiasiakan betul ya Chef ya. Kalau misalnya pengen yang simple-simple, memasak simple, jualan simple, tapi bisa dijual dengan harga yang lumayan untung ya Chef. Bisa memasak cumi bakar ini. Di mana cumi bakarnya di dalamnya juga ada udang. Jadi lengkap banget. Ya ampun, gak sabar nih Kanza untuk makannya seperti apa. Nah, Kanza juga yakin kalau misalnya Sobat Kuliners juga pengen tahu gimana sih rasanya. Karena Kanza sudah menginformasikan kan ya, wangi banget pasti rasanya juga enak ya. Nanti seperti apa sih dan nanti kita juga akan masak masakan yang selanjutnya ya. Oke, jadi Sobat Kuliners jangan kemana-mana tetap di Kuliners. Nah, Sobat Kuliners kita udah kembali lagi nih. Dan saat ini cuminya juga sudah matang ya Chef ya. Langsung aja kita plating nih. Gimana nih Chef, boleh dibantu mungkin? Di sini aja ya langsung. Oke, langsung boleh. Dipotong dulu ya Chef, berarti ya Chef? Potong dulu, kalau jadinya nanti susah makan ya. Betul, jadi dipotong, diiris-iris dulu supaya nanti pelanggan atau nanti yang makan akan wow. Wow. Ini kamera bisa kelihatan gak? Kalau misalnya di dalam ini benar-benar kayak pecah gitu, kayak lumer di dalamnya. Saya yakin nanti rasanya pasti juicy banget dan juga sangat enak ya. Karena dari sausnya aja terlihat sangat pekat nih. Udah menempel kepada cuminya ya Chef ya. Kalau boleh tahu, ini kan Chef pasti sudah sering nih masak ini. Ini biar teman-teman bisa merasakan kira-kira rasanya akan seperti apa. Boleh diinformasikan Chef, kayak ini manis. Ya gurih, ya kan legit lah apa ya. Pokoknya enak lah. Oh pokoknya enak ya, rasanya gurih. Kayak nikmatan itu kadang-kadang kan gimana? Harus dicoba. Betul, harus dicoba. Jadi kalau misalnya pengen nyoba langsung aja di-recook. Dengan menonton, jadi menonton kita sambil memasak juga boleh ya. Oke. Sorry, bisa dipilih. Boleh saya bantu. Wow, saya udah gak sabar nih makan ini. Tapi sebelum kita makan ini ya Chef ya, kita lanjut ke masakan selanjutnya. Betul ya Chef? Betul. Oke, bisa. Lihat, nih teman-teman pasti pada ngiler ya yang di belakang ya. Pasti pada ngiler ya. Sobat kuliner pasti juga ngiler kan? Kanza juga. Tapi Kanza harus bersabar dan Sobat kuliner juga harus bersabar. Karena setelah ini kita akan memasak yang lain dulu nih. Kita akan masak daging ya Chef ya. Oke, ini supaya lebih cantik sausnya dikumpulkan dulu. Di mana sausnya ini udah ada cabai, bawang, dan lain-lainnya. Oke, kita disimpan di sini. Supaya dia narik-narik kita buat cepat makan ini. Oke, kalau kita lanjut masak daging ya Chef ya. Boleh tahu ini daging apa yang akan kita masak? Itu daging khas dalam ya, dari sapi. Daging khas? As dalam. As dalam? Iya, kalau itu tenderloin kalau bahasa itunya. Oh, oke. Ini daging tenderloin. Kalau boleh tahu nama masakannya apa nih Chef? Kita mau masak daging masak labu kacang merah. Ini juga resepnya simple gitu aja. Sat-sat-sat-sat-sat? Jadi? Iya. Oh, emang orang sat-sat-sat-sat? Tanpa mengurangin rasanya ya. Oke, udah. Jadi emang cocok banget buat sobat kuliner Jakarta ya. Yang orangnya suka sat-sat-sat, waktunya singkat, udah langsung aja ricook ini atau cumi. Itu juga sangat cocok. Ada yang bisa dibantu nih Chef? Saya cari minyak, tapi nggak apa-apa ini aja. Oke, minyak ya. Jadi supaya tidak lengket betul ya Chef ya? Minyaknya sedikit aja, mungkin 2 sendok. Kemudian dipanaskan lebih dahulu. Kemudian kita pakai daging. Kita masukkan bawang dulu. Bawang dulu. Jadi supaya bawangnya juga mangi dulu, matang dulu. Ini daging yang digunakan adalah tenderloin. Tenderloin. Berset. Ini adalah makanan mewah namun masaknya simple. Simple. Masaknya simple aja. Simple aja gitu. Itu tadi daun bawang ya. Dimasukkan. Dan kalau bisa nih dipraktekkan ya sama teman-teman. Tapi dipraktekannya dengan hati-hati ya. Untuk masaknya digoyangkan. Boleh ditahu triknya bagaimana ya Chef ya? Supaya tidak lari-lari. Ya harus gini aja. Latihan lah gitu ya. Latihan. Pakai hentakan. Pakai hentakan. Jadi takannya dihentak gini guys. Gitu. Jadi ini panas. Udah wangi. Udah panas banget wangi. Dimasukkan? Dimasukkan dagingnya. Dimasukkan daging. Tadi udah bawang ya. Ada bawang putih sama daun bawang. Sekarang dagingnya juga dimasukkan. Wangi ya guys. Ini belum apa-apa aja udah wangi tuh. Udah digoyang-goyang gitu. Saking simple ini saya gak pakai spatula. Jadi kalau misalnya pengen cuciannya juga gak banyak ya Chef. Bisa masak ini. Karena gak perlu pakai spatula. Nah kalau boleh tahu daging yang digunakan ini berapa gram Chef? Ini 250. 250 gram. Dan ini mungkin bisa digunakan, dimakan oleh 2-4 orang ya Chef ya? Betul. Betul. Kalau misalnya mau menggunakan nasi boleh. Pakai kentang juga boleh ya Chef ya? Atau langsung sama dagingnya buat camilan mungkin. Atau memang lagi diet. Bisa makan ini aja ya Chef ya? Nah ini buat biar agak apa ya. Asli ini aja. Oh jadi gak perlu dipotong nih. Cabainya gak perlu dipotong. Wow jadi cabainya itu cabainya yang wungkol itu gak perlu dipotong. Jadi dimasukkan aja. Itu aja. Yang masukin. Ditambahin apa lagi nih Chef? Saus tiram ya. Tadi cabai, abisnya cabai ditambahkan saus tiram. Saat ini dagingnya udah sedikit kecoklatan. Kemudian ini apa Chef kalau boleh tahu? Kecap asin. Oh kecap asin. Jadi kecap asinnya takarannya berapa tadi ya Chef ya? Satu sendok? Satu itu satu sendok. Satu, enggak sih. Enggak sampai satu sendok? Sendok. Satu sendok teh? Iya. Oke. Tadi saus tiramnya juga sama ya di satu sendok teh. Kemudian ditambahkan air sedikit mungkin supaya... Untuk menjaga tadi si sausnya gak kering. Oke supaya sausnya tidak kering gitu. Jadi diberi air sedikit saja. Kemudian ini adalah bumbu mujarabnya. Dibarikan seasoningnya ya penyedap rasa. Kemudian ada mericanya juga gitu. Dan juga ini adalah... Ini apa ya Chef? Sama itu. Penyedap rasa juga? Oke. Dan kita akan menggunakan labu nih. Labunya masuk. Terakhir supaya labunya tetap bening. Oke. Jadi labunya juga mungkin masih bertekstur juga ya. Kalau misalnya kita masukkan terakhir. Jadi labunya dimasukkan terakhir di saat dagingnya juga sudah... Belum terakhir. Yang terakhir masih ada. Oke. Jangan lupa kita ada kacang merahnya juga tuh. Wow. Terlihat sangat mewah nih teman-teman. Tapi simple kan. Cuma gitu-gitu masukin, masukin, masukin. Sudah selesai. Ya. Sekali lagi ini juga bisa dijadikan ide perjualan. Ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah atau sobat kuliner... ...pengen membuat catering ya. Atau membuka catering. Yang suka masak untuk teman-temannya di kantor ya. Jadi masaknya sekalian banyak tapi pengen cepat. Langsung aja ya kita masak daging labu ya. Daging labu kacang merah. Jadi semua mewakili proteinnya ada, vitaminnya ada, sayurnya ada. Tuh. Jadi semua yang saya masak itu ada masakanan sehat semua. Ya, pastinya ya di kuliner kita memasak masakan sehat yang pastinya bikin kita bergizi. Dan juga masaknya juga sangat simple gitu. Sangat simple. Yang terakhir tadi dimasukkan buncis, kemudian tomat. Wow, udah lengkap banget. Dan juga warnanya juga cantik ya. Karena sayurnya disini warnanya bermacam-macam ya. Manisnya itu kayaknya dari ini ya, kecap dan juga dari sayur ya. Oke, jadi gak perlu ditambah gula lagi nih sobat kuliner. Oke, langsung aja kita pindah ya. Wow, cepet banget. Ininya juga ya begitu aja. Oh, jadi gak perlu pakai spatula. Itu dah lebih cantik. Cantik banget. Oke, udah nih gini aja. Udah gitu aja. Wow. Silahkan teman-teman bisa lihat. Oke, nah kita tadi udah masak makanan-makanan berat ya. Kali ini kita masak dessert nih. Membuat dessert supaya lebih seger lagi. Oke, kita lanjut aja kali ya Chef ya. Selanjutnya kita akan membuat dessert apa ini Chef? Kalau boleh tahu. Oke, tadi kita juga akan membuat dessert nih ya. Yang tadi kan saya juga bilang, kita udah masak makanan-makanan berat. Dan saat ini kita saatnya buat dessertnya. Nah, ini adalah masakan yang ketiga. Kita akan membuat dessert as pisang kurma. Betul ya. Ada pisang, ada kurma. Ada pisang, ada kurma dan juga nanti ada hiasannya leci. Betul ya Chef ya. Jadi memang karena sekarang ini lagi musim susu kurma ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk menikmati atau mengkonsumsi susu kurma. Langsung aja kita buat di sini ya Chef ya. Gimana nih pertamanya? Ini juga sama, ini kan simpel juga sih. Oke, betul. Oke, jadi ini blender aja ya biasa. Semua orang juga bisa. Cuman kadang-kadang ide-nya itu yang paling penting kan. Betul. Nah, kalau misalnya kehilangan ide, bingung mau masak apa, udah langsung lihat aja kuliner di TVRI ya. Nah, di sini ada Chef Daddy. Kita akan membuat es pisang kurma. Yang pastinya bakal segar. Jadi kita habis makan makanan berat yang mungkin ada sedikit pedas. Untuk menghilangi rasa pedasnya itu kita bisa menikmati es sirup kurma. Pisang kurma. Ini masukin pisang aja biasa. Oke, langsung dimasukin keduanya ya. Karena kalau makan kurma kan malas langsung. Oke, betul. Kalau boleh tahu pisangnya ini berapa jumlahnya, Chef? Sisang sebetulnya tergang kita mau dominasinya yang mana ya. Kalau saya ini pakai 75 gram pisang. Oke, Chef mohon maaf ini saya pindah ke belakang boleh ya? Boleh, boleh, boleh ya. Siap. Oke, jadi biar lebih cerah gitu kita membuat yang segar-segar. Oke. Jadi ini masukin. Masukin aja. Jadi mungkin pisang menggunakan dua pieces ya, dua buah. Kemudian juga kita susu. Es batu. Jadi buahnya dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian es batunya. Dan susunya satu gelas kecil itu kira-kira berapa mili ya, Chef ya? Ini 100 mili. 100 mili. Ini susu full creamy ya? Iya. Ini baru leci. Leci-nya satu aja. Eh, dua. Jadi menambah rasa-rasa leci-nya saja gitu. Oke, langsung kita blender. Wow. Berarti sampai halus ya, Chef ya? Sudah halus. Oke, sampai. Nah, sesuai selera juga. Kalau misalnya memang... Oke. Oke, sudah. Nah, tambahkan ice cream lah sedikit. Tambahkan ice creamnya. Jadi tadi di blender mungkin satu menitan lah. Sesuai selera ya, sukanya bertekstur atau yang halus banget. Kalau sudah, langsung dimasukkan ice creamnya. Ini menambah rasa juga ya, Chef ya? Jadi total gitu. Apalagi kalau anak kecil kan suka ice cream. Betul. Saya udah lumayan dewasa juga masih suka ice cream. Oke. Jadi... Siap-siap. Sudah? Oke, gelasnya ya, Chef ya? Gelasnya. Siap, bentar-bentar. Silahkan, Chef. Jadi ini ya, kalau misalnya kita membuat dessert ini, nggak perlu waktu lama. Oke, cuma lima menit bahkan kurang bisa langsung jadi gitu. Paling juga dua menit juga belum tentu. Kemudian ini baru masukin lagi nih. Siap. Oh, ice creamnya ditaruh jadi topping ya, Chef ya? Kalau misalnya ini mau ditambah topping coklat. Krim, boleh boleh. Krim, itu juga boleh banget. Menambah cita rasa sesuai selera juga ya, Chef. Tuh. Dan tadi leci yang tersisa juga bisa dibuat untuk topping di atasnya. Wow, cantik banget ya. Mau ditambah susu juga boleh. Silahkan. Susu kental manis. Silahkan, ini nikmati. Oke, ini mungkin ada sendok. Sendok ada. Sendok ada ya. Kalau kecil. Siap, boleh ya. Supaya Sobat Kuliners pada ngiler, Kanza mau nyoba sedikit nih. Sambil nanti nyoba yang banyak di belakang ini. Hmm, rasanya enak banget. Kanza juga mau coba yang lain. Tapi nanti dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di Kuliner. Hai Sobat Kuliners. Hari ini Kanza akan mencicipi nih masakan-masakan yang udah kami masak bersama ya, Chef ya. Bersama Chef Deddy pastinya. Dimana masakan-masakan ini adalah masakan yang mewah, namun masaknya sangat simpel. Betul ya, Chef? Cuma 5 menit, 10 menit jadi. Oke, penasaran nih rasanya akan seperti apa? Langsung aja deh. Ini yang pertama kita makan cumi. Apa ini tadi, Chef ya? Cumi bakar kecombrang. Betul ya. Yang di dalamnya ini ada udangnya gitu. Wow, tadi waktu Kanza motong nih kayaknya empuk banget. Jadi kayak lembut banget waktu dipotong itu sangat mudah, guys. Nih, tambahnya. Oke, langsung aja ini udangnya juga dimasukin ya. Pedasnya ada. Kanza kira, dalamnya bakal akan sedikit mentah, Chef. Tapi ternyata udah matang sempurna ya, Chef ya. Terus rasanya pedas. Ada manisnya karena mungkin kecap di luarnya. Kemudian manis dari cuminya juga. Dan juga kemudian juga ada rasa gurihnya. Jadi sensasinya tuh enak banget, Chef. Sensasinya tuh kayak kita lagi makan di pinggir pantai, Chef. Karena ini seafood ya. Jadi emang ada udangnya enak banget. Kemudian ditambah cuminya segar banget. Dan juga manis. Karena mungkin karena segar itu ya, Chef ya. Didukung dengan kecapnya. Betul ya, Chef ya. Oke, kita lanjut yang satunya nih. Yaitu adalah daging labu. Labu kacang merah. Labu kacang merah. Mana nih kacang merahnya. Ini buncis. Supaya sehat, diambil semuanya ya. Labu kacang merah. Kita cari kacang merahnya. Nih, nemu kacang merahnya. Dan labunya. Wah. Kayaknya segini aja udah bikin kenyang ya, Chef ya. Oke, mari kita coba. Seperti apa ya. Supaya bisa campur-campur semuanya. Coba labunya. Oke. Kalau lo dicampur semuanya nih, Chef. Pas banget. Jadi ada manisnya. Manisnya dari sayur. Iya. Labunya itu kayak, apa ya. Kalau misalnya kita makan, langsung hancur di mulut. Jadi kayak enak banget. Terus ditambah dagingnya juga juisi banget gitu. Kita coba ada sedikit kuahnya di sini. Coba lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian suka daging, terus bosen nih mau masak apa, langsung aja. Ini enak banget dan sangat mudah. Tadi masaknya nggak sampai 5 menit ya. Sampai 5 menit. Kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Habis itu udah kaya rasanya. Ada sayuran, manis, asem, gurih, pedas. Kalau misalnya memang mau lebih pedas lagi, cabenya mungkin ditambahin ya. Enak banget, Chef. Makasih banget tadi udah masak baret sama-sama. Dan kita yang terakhir coba dessert-nya. Wow. Emang pas banget sih. Tadi habis yang seafood-nya ini enak banget. Manis, asem, gurih. Ada semua rasanya. Dagingnya juga gitu, juicy banget. Jadi kayak pengen habisin semuanya. Tolong nanti kameramen ini buat saya semua ya. Oke. Chef, Daddy, thank you so much. Terima kasih banyak. Sudah diperbolehkan nih masak bareng ya. Dan tadi udah dikasih tips and trick. Gimana sih masak cepat, mewah. Dan mungkin bisa jadi ide jualan buat Sobat Kuliners yang ada di rumah. Nah, Chef. Diberi kasih info mungkin ke teman-teman Sobat Kuliners. Untuk masak yang mudah dan cepat juga bisa nonton di Kuliner TVRI. Betul ya, Chef? Betul. Oke. Langsung aja sampai jumpa, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.